Terkait vaksinasi Pak Jenderal, Pasang Mambar ini daerah terpinggir dari sumbar dan banyak daerah tersolirnya yang sulit dijangkau dan bahkan mereka mencapai naik lebih dari 20% sebulan terakhir. Apa apresiasi dan bagaimana Polri Kapol disini menyikapi hal ini, Komendat? Tadi saya katakan, saya cukup berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan Bupati Berserta Seluruh Perkomunikasi. Yang saya lihat bukan kondisi saat ini atau kondisi saat lalu, tetapi yang saya saksikan adalah bagaimana jajaran perkepindah Pasaman Barat ini bisa mengeksplor potensi-potensi yang ada sehingga peningkatan itu bisa seperti lompatan-lompatan yang luar biasa. Nah itu harapan saya tentunya dalam satu bulan atau satu bulan setengah di Tungah saya itu Sumatera Barat, Pasaman Barat tidak akan lagi berada pada posisi yang terbelah. Langkah ke depan, Komendat, terkait daerah terpinggir ini ada rencana untuk berikan perubahan strategi, kita juga menyaksikan saat ini dan mungkin bulan depan kita mengalami hambasan kuaca. Kita juga mengalami kendala geografis, yang tadi saudara katakan, jangkauan atas baran penduduk yang ada di pelosok-pelosok. Tentunya strategi taktis akan kita ubah menjadi mobile. Kita akan mendekatkan pelayanan ke pelosok-pelosok itu. Sehingga kendala itu bisa kita hilangkan dan vaksinasi tetap bisa-bisah. Komendat, hari ini dapur mirip Rimob itu jadi primadona. Bagaimana menikap itu, Komendat? Dapur nasi goreng ini jadi rebutan sekarang, Komendat? Memang kita berdayakan segala sumber daya yang kita miliki untuk bisa menyajikan hal yang terbaik kepada masyarakat. Saya pun hampir setiap hari makan nasi goreng buatan Rimob. Hampir setiap hari, di setiap tempat vaksinasi saya selalu makan nasi goreng buatan Rimob. Artinya berapa porsi hari ini, Komendat? 2.500. Berarti cukup banyak, Komendat? Kira-kira sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.